Bung Prabu, Anda dianggap tahu nih, lika-liku pinjol ini. Gimana sih yang sampai saat ini saya belum bisa mendapatkan gambaran clear, bagaimana pinjol ini kok bisa tahu kontak yang ada di seluruh handphone kita? Jadi gini Mbak, pas kita download aplikasinya, dan isi data itu otomatis semua isi handphone kita ter-copy datanya. Gimana maksudnya, jadi ada aplikasi kita klik? Iya, jadi gini, kalau sekarang kan marketingnya lewat link, nah ketika linknya itu kita klik, otomatis kita install dari aplikasi tersebut. Nah setelah ter-install, kita isi data itu otomatis semua data handphone kita ter-copy, dari kontak, lompon, SMS, garis, semua ter-copy. Oke, apakah semua aplikasi seperti itu? Kan kita banyak tuh aplikasi di Playstore atau Apple. Iya, sebenarnya seperti itu kecuali yang legal. Itu rata-rata ilegal yang seperti itu. Oke, ada... 100% ilegal seperti itu Mbak. Oke, jelaskan pada penonton Rosi, kalau kita mengklik aplikasi ini atau alamat link ini, ini adalah alamat link atau aplikasi yang akan menyedot data kita. Apa sih cirinya? Kirinya sudah kelihatan, dari bahasanya aja kan, ada yang secara belak-belakan itu pinjab online, ada juga yang berbentuk tagihan dan orang penasaran kan, oh gue ada tagihan gitu kan. Ketika di klik, otomatis ter-install dan isi data, itu otomatis tersedot semua data yang ada di handphone. Oke, kalau saya ingin merangkum apa yang Anda katakan, jadi biasanya kalimat pengantarnya bombastis, dan biasanya dia memadukan antara kata dan angka ya. Jadi misalnya, halo Rosi, Rosinya R051 gitu ya. Nah itu adalah aplikasi atau website yang tidak boleh di-download sama sekali. Itu langsung nyedot isi HP kita? Ketika kita download, itu otomatis tersedot. Oke, saya mau tanya... Apalagi kita kalau udah isi data. Oke, saya mau tanya Bung Dodi sama Bung Bobi yang disini, Anda pernah merasa mendownload itu nggak? Aplikasi yang agak aneh-aneh gitu deh. Saya nggak pernah mbak. Mosok. Sama sekali saya nggak pernah download aplikasi itu. Makanya saya pas begitu di WhatsApp, saya tanya nama aplikasinya apa, saya langsung cek di Playstore. Pada saat di Playstore nggak ada, saya udah mulai curiga gitu. Saya langsung bilang dan saya balik watak, saya nggak pernah nginstal sama sekali itu aplikasi. Oh, oke. Kalau gitu Bung Prabu, kalau misalnya contoh seperti ini, itu berarti random aja ya? Orang ngasih kredit ke Nasabah atau orang kayak kita? Tidak semua aplikasi itu nggak ada di Playstore, kadang-kadang lewat website juga ada. Jadi Anda tetap mencurigai, kita pasti pernah mengunduh itu? Iya, kalau gitu nggak mungkin masuk mbak. Nggak mungkin ya? Jadi tanpa sengaja mungkin ketika kita lagi lihat aplikasi yang biasa, apakah itu Facebook, Instagram, Twitter, atau apapun, email. Jadi kita tanpa sengaja mendownload itu ya? Iya, betul. Nggak mungkin tiba-tiba.